Selamat pagi keluarga GK ITU MAPE, mari kita bersekutu dalam doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus, kita bersyukur kalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan berkenan memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati hari yang baru. Tolonglah kami dalam menjalani hari ini. Tuntunlah hidup kami dengan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Mampukan kami memahami dengan baik. Pakailah hambamu dalam menguraikan firman Tuhan agar dapat kami pahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menyanyikan pujian dari NKP 199, Baid 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Bersama Saudara Devian dan Ibu Maharani Eka. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kepada Yesus Tuhan ku, besar penguang benarnya di kafamu, diharapnya terbaik dariku. Kepada Yesus Tuhan ku, besar penguang benarnya di kafamu, diharapnya terbaik dariku. Kepada Yesus Tuhan ku, besar penguang benarnya di kafamu, diharapnya terbaik dariku. Yesus Tuhan ku pakai Tuhan ku. Ku patut menghantarnya pada Kristus Jangan kasih Tuhan harus ku sebaik Berapa yang terhilang kau kucari Jangan ku lepas kadang terpelanggu Sejaga yang terbaik berberikan Kepada Yesus Tuhanku Sahabat Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 8-10 yang demikian firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Jakobus dan Yohanes, anak-anak sebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang terkasih, siapakah orang yang layak melayani Tuhan? Kadang kita melihat kepada diri kita sendiri, melihat potensi kita, melihat kehebatan kita, lalu kita merasa bahwa saya adalah orang yang layak melayani Tuhan. Ketika Petrus diajak Tuhan Yesus untuk mengikut Tuhan Yesus, dia memang tidak pernah berpikir tentang layak atau tidak layak untuk melayani. Namun suatu ketika, tiba-tiba Petrus menyadari tentang siapa dirinya dan siapa Tuhan Yesus yang mengajaknya. Ketika itu Tuhan Yesus naik ke perahu Simon atau Petrus, lalu Tuhan Yesus memintanya untuk menolakkan peraunya sedikit jauh dari pantai. Dan Tuhan Yesus mulai mengajar orang banyak dari situ. Setelah selesai mengajar, Tuhan Yesus mengajak Petrus untuk menangkap ikan. Namun Simon mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sahabat Kristus, apakah Simon menolak perintah Tuhan Yesus? Bukan. Simon ingin memberitahu. Lazimnya nelayan menangkap ikan itu pada malam hari, dan setelah bekerja keras pada malam hari, Simon tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang sudah pagi. Bagaimana mungkin pada pagi hari bisa mendapatkan ikan, sedangkan malam saja tidak bisa? Salahkah Simon kalau berpikir dengan logikanya? Berpikir dengan sebagaimana lazimnya? Tentu saja tidak salah. Cara berpikir Simon ini juga mewakili cara berpikir kita. Seringkali kita juga memandang dengan logika dan bagaimana lazimnya. Apakah salah? Tentu saja tidak salah. Namun, Tuhan Yesus ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda. Bukan hendak menyalahkan Simon, namun Tuhan Yesus ingin memperkenalkan siapa dirinya kepada Simon dan kepada semua orang yang melihat peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa seperti apa yang akan terjadi? Setelah Simon menebarkan jalannya, dia mendapatkan sejumlah ikan yang sangat besar jumlahnya. Perhatikan tiga catatan pada ayat 6 sampai 7. Yang pertama, jala mulai koyak atau robek karena tidak kuat menahan banyaknya ikan yang didapat. Yang kedua, mereka membutuhkan bantuan teman-teman yang lain karena banyaknya ikan. Yang ketiga, mereka memerlukan dua perahu untuk menampung ikan yang mereka dapatkan itu. Dan ikan itu memenuhi dua perahu hingga hampir tenggelam. Secara logika, ini sama sekali tidak masuk akal. Semalam tidak ada ikan, namun pada pagi hari justru ada ikan yang sangat banyak. Ini tidak bisa dipikirkan secara manusia. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Pada saat seperti itulah, Petrus bisa melihat siapa Tuhan Yesus. Pada ayat 8 diceritakan, Petrus tersungkur di depan Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Mengapa Petrus mengatakan bahwa dirinya adalah orang berdosa? Sahabat Petrus ingin membandingkan bahwa dirinya adalah orang berdosa sedangkan Tuhan Yesus adalah pribadi yang mahasuci. Tuhan Yesus adalah Allah dan Petrus adalah manusia berdosa. Petrus sangat takut karena dia merasa tidak layak di hadapan Yesus. Maka Petrus meminta agar Tuhan Yesus pergi dari hadapan Petrus. Sahabat, Petrus bukan mau bermaksud kurang ajar dan mengusir Tuhan Yesus. Sebaliknya, Petrus merasa sangat tidak sopan kalau dia yang pergi. Sahabat Kristus, sekarang Petrus tahu siapakah yang dia layani. Yesus bukan manusia biasa. Bukan hanya sekedar Nabi, namun Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Petrus merasa sangat tidak layak untuk melayani Tuhan Yesus. Akan tetapi, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus begini. Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Sahabat Kristus setelah peristiwa itu bukan hanya Petrus, namun juga Yakobus dan Yohanes mengikut Yesus. Mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Sahabat Kristus yang terkasih, setelah kita membaca kisah Petrus ini, apakah kita masih merasa layak untuk melayani Tuhan? Apakah kita juga bisa melihat siapakah Tuhan Yesus seperti Petrus? Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah yang sangat besar bagi kita. Karena kita adalah orang-orang berdosa, sama seperti Petrus. Namun dilayakkan dan diajak oleh Tuhan Yesus untuk melayaninya. Kita tidak melayani sembarang orang, namun kita melayani Tuhan Allah yang maha suci, maha kuasa, dan maha segala galanya. Kalau kita sekarang bisa melayani Tuhan Yesus, bagaimanakah kita akan melakukan pelayanan kita? Apakah kita masih mau melayani dengan semau dan sekehendak hati kita sendiri? Mari kita melayani Tuhan dengan semangat dan kesungguhan hati. Kita mempersembahkan segalanya untuk Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena kita telah diberi kehormatan dan dipercaya untuk melayani Tuhan Allah yang maha suci itu. Jadi mari kita berkarya untuk Tuhan, memberikan segala hal yang terbaik untuk Tuhan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapak Surgawi, tolonglah kami agar dapat menjadi hamba-hambamu yang setia dalam melayani Tuhan. Biarlah kiranya kami selalu memiliki kesungguhan hati karena kami melayani, diberi kehormatan oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah mempercayakan pelayanan itu kepada kami. Maka biarlah kiranya hati kami sungguh-sungguh serius dalam melayani Tuhan. Saat ini kami ingin memohon kepada Tuhan. Pulihkanlah kondisi dunia ini dari pandemi yang terjadi ya Bapak. Kami sungguh menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong para pasien COVID-19 untuk disembuhkan Tuhan. Tuhan juga kiranya menolong para dokter, semua tenaga medis, agar mereka bisa melakukan tugas untuk menyembuhkan para pasien COVID-19. Ya Tuhan, tolonglah pimpinan bangsa kami dan semua pemangku kepentingan di Indonesia. Agar mereka bisa bekerja sama dengan kompak mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi di Indonesia. Baik masalah pandemi, masalah-masalah yang lain yang terjadi. Ya Tuhan, tolonglah berikan hikmat dan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia. Agar kami semua masyarakat Indonesia selalu taat mengikuti protokol kesehatan. Sehingga kami tidak meneruskan penularan COVID-19 ini kepada semua orang. Dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan biarlah kiranya semuanya bisa segera berhenti. Pandemi ini berhenti. Karena kami senantiasa taat mengikuti protokol kesehatan. Ya Bapak berkatilah kehidupan kami semua dalam menjalani hidup hari ini. Lancarkanlah semua pekerjaan kami. Dan berilah rejeki untuk kehidupan kami semua. Di tengah masa pandemi yang sulit ini Bapak, Mampukanlah kami bertahan dengan baik. Kuatkanlah kami dan teguhkanlah iman kami. Agar kami selalu percaya Tuhan bersama kami dan selalu menolong kami di dalam semua kesulitan yang kami hadapi. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan. Dan jauhkanlah kami dari tertular virus corona. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini. Hanya ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Kiranya Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, 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 amin. Demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Jangan lupa pakai masker, cakap jarak, selalu ikuti protokol kesehatan, dan jangan sampai kena COVID-19. Tuhan memberkati kita semua. Amin.